This Climber On Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya Bukan ajakan anjuran atau saran legal investasi atau trading Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan Semua resiko harus diketahui dan diterima Dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri Anda untung? Tidak ada untungnya buat kami Anda rugi? Juga tidak ada ruginya untuk kami Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda Titik sebesar telur itik Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasar luar biasa Masih dengan saya Josian Dan kali ini kita akan belajar ya seri pembelajaran kripto Cara mendapatkan uang dari Trust Wallet bagian kedua Nah, bagian pertamanya sudah ada teman-teman yang belum nonton Silahkan tonton videonya di sebelah sini ya, kiri atas Itu ada saya buat, silahkan kalian tonton dulu yang pertama Supaya tidak bingung Baru nanti kalian boleh lanjutkan ke bagian yang kedua ini Oke, langsung saja ya Sebelum kita mulai teman-teman silahkan subscribe, like, dan komen Dan share video ini ke banyak orang Supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto Aset masa depan Oke, lanjut ya teman-teman Di sini saya buatkan cara beli coin micin Ya Cara belinya kan kemarin sudah saya info kepada teman-teman Bahwa ketika kita beli Kita membutuhkan yang namanya BNB teman-teman Wajib ya teman-teman Wajib BNB Karena rata-rata proyek itu Yang namanya coin micin di BSC ya Jaringannya BSC Itu pakai BNB teman-teman Jadi kita harus punya Nah, kalau punya BNB baru bisa beli Kalau nggak punya Maka berarti harus beli dulu BNB-nya Oke Nah, beli BNB-nya di mana? Harus di exchange Exchange Nah, ada yang banyak di mana Bang Joss? Nah, saya secara pribadi sih Pakainya di toko kripto ya Toko kripto Nah, ini belinya di toko kripto Kodenya ini teman-teman Kalian bisa daftar melalui Bit.ly Garis miring Bang Joss Youtube Ininya huruf besar ya B-nya J-nya Y sama T-nya huruf besar Oke Boleh juga klik link di bawah video ini Langsung aja Nanti masukkan kode ID-nya ini Supaya kalian dapat diskon Setiap trading Atau beli ya teman-teman Nanti ya Beli token-token Nanti kalian dapat diskon Untuk fee-nya Oke ya teman-teman Jadi Harus belinya di toko kripto Yang jadi pertanyaan adalah Banyak orang mengatakan Bang, kalau dari Indodax Boleh nggak? Boleh Bisa saja Jadi kalian boleh Belinya dari pintu Dari rekeningku Dari Indodax Dari toko kripto Itu bisa Yang penting nanti Kalian harus punya ini teman-teman BNB-nya harus punya Oke Nah nanti setelah kalian beli Kalian punya BNB Baru kalian transfer ke Alamat Trust Wallet Akan saya buktikan ya teman-teman ya Jadi punya dulu nih BNB-nya Kita belinya harus Di Exchange Ya Pertukaran Bukan di Trust Wallet Karena di Trust Wallet Tidak bisa Beli BNB Teman-teman Trust Wallet itu Dompet digital Ya Oke langsung aja nih teman-teman Nah ini saya bukakan Toko kripto Ini saya udah login ya Jadi kalau teman-teman Mau beli BNB Itu bisa pakai BIDR langsung teman-teman Itu enaknya Kalau di toko kripto Jadi kalau kalian punya rupiah Bisa langsung beli BNB Tidak harus diganti dulu ke BUSD Atau misalnya USDT Karena nanti akan Kena potongan lagi Kena potongan lagi Kan ribet ya Nah Jadi langsung aja Kalian transfer dulu Uang kalian ke toko kriptonya Setelah itu Kalian beli BNB Nah kalian bisa buka Di pertukaran ini ya Pertukaran Nah disini Kalian langsung Ambil aja Yang disini BNB BIDR Nah ini teman-teman Nah Harganya sekarang 4.810.000 Nah kalau kalian Misalnya Saran saya sih Belinya langsung banyak aja gitu Misalnya 1 juta gitu Karena kan nanti mungkin Kalian akan pakai-pakai lagi Tapi itu saran ya Kalian boleh Belinya itu Misalnya 500 ribu 1 juta setengah 2 juta Terserah ya Mau beli berapa pun boleh Silahkan Nah caranya adalah Boleh kalian batas harga Atau harga pasar Kalau batas harga Nanti dia akan ngikutin harganya Ya Tapi kalau harga pasar Ya ngikut Kalau ini ngikutin harga yang kita buat gitu Nah kalau harga pasar Sekarang harga pasarnya berapa Segini nih 4.808.000 Sekian-sekian Nanti dia otomatis langsung teman-teman Ya langsung dia dapet Nah Saran saya sih Supaya cepat ya pakai harga pasar aja Nah totalnya kalian mau buat Berapa BIDR Tuh lihat BIDR Misalnya kalian totalnya Misalnya 1 juta Tuh 2 3 4 5 6 Nah Kalian bisa beli BNB Pakai BIDR Langsung aja Nanti dia langsung dapet Nah kalau sudah dapet Kalian langsung transferkan ke Trust Wallet Jadi kalian buka Trust Wallet kalian Ini buka di Trust Wallet nya Teman-teman Nah langsung aja ini Smart Chain ini teman-teman Ini Punya kalian pasti ada juga Smart Chain nya ya Nah Itu di klik aja Ambil aja alamatnya Boleh langsung copy disini Boleh juga pakai ini Rechip ini Nah nanti dia tunjukin QR Code nya Boleh di scan juga ini Boleh Nah ini dia nomornya ya teman-teman ya Kalau dia nunjukin barcode berarti langsung scan aja Tapi kalau tidak Kalian boleh copy disini juga Tapi disini juga boleh Ini ada copy juga Sama aja itu teman-teman Ya Pokoknya intinya adalah Ambil alamatnya ini Nah ini dia alamatnya Dikopi aja Ini sudah terkopi Nah alamat ini dimasukkan ke exchange Gitu ya Karena kan kita mau ngambil dari toko kripto kan Nah ini saya tunjukin teman-teman Oke ini teman-teman ya Punya saya BNB ya Ini punya saya BNB Lalu kemudian Nanti kalian tinggal masukin aja disini alamatnya Paste aja disini Nah sudah tuh teman-teman Tuh Jangan lupa pilih ini ya BEP20BSC Itu artinya smart chain tadi Nah kalau sudah Kalian silahkan masukkan jumlahnya Misalnya berapa Satu BNB kah Kalian belinya berapa misalnya Kalian misalnya beli 10 BNB Ya kalian bisa masukin 10 Gitu Ya setelah itu kalian okekan aja Ya kalian okekan Nanti dia akan masuk ke Trust Wallet kalian Teman-teman Nah kalau dia sudah masuk di Trust Wallet Nanti berikutnya tinggal beli token micinnya Jadi di video berikutnya Nanti saya akan langsung buatkan Cara bagaimana beli token micinnya Ya teman-teman ya Keren Mantap ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan share video ini ke banyak orang Supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto Aset masa depan Sampai ketemu dan see you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.